Hai bulu-bulu kemaluannya agar biasa bisa cepat naik haji ente jangan sebarang ngomong ente fitnah ibu-ibu cuman dimanfaatin tumbuhnya aja sama orang ini masuk surga kita seperti saya ini harus dikrok dikrok saya Assalamualaikum guys kembali lagi bersama saya Abdul Rahman Letip dalam channel YouTube Gus Mercon official ya dimanapun anda berada semoga selalu disyakinkan Allah subhanahuwata'ala dalam kasus ini saya akan menyikapi tentang Wahabi yang memiliki kesakti yang mana coba wahaboy kayaknya itu tapi kita nggak tahu kita tanya dululah jangan sehujuan nggak baik ini Hai gari dulu sebentar Halo Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat Alhamdulillah biasa aja dong salamannya kayak gini kayak gini kayak jijik banget apa maksud anda menjegat kami saya bukan menjegat anda saya cuman mau tahu ente mau kemana ini pokoknya ini urusan aneh-aneh ente enggak usah perlu tapi pakai nente mencurigakan kayak gini ini saya tahu disana gempong-gempong orang-orang nggak bener loh ke jalan sana Oh nggak bisa ente jangan susun itu fitnah harus dirai mah nah itu jamaah-jamaah aneh ente siapa sebenarnya katakan sama aneh ente enggak perlu tahu aneh kami ini orang-orang suci orang soleh tak perlu ente mengalang-alangi langkahkan orang-orang soleh orang-orang soleh itu tak pernah apa namanya mengatakan dirinya soleh al solehu yakulu aneh jahilun orang yang soleh itu mengarahkan aku bukan orang yang soleh aku tidak bisa apa-apa anak-anah ini yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala ente enggak usah mengalangi kami ente ini siapa sih di sini saya bukan siapa-siapa ya udah kalau begitu saya ikut kalau menangani ente iduh saya ikut kalau itu boleh enggak enggak kenapa enggak boleh enggak boleh enggak boleh ikut untuk apa ente katanya disana perkumpulan orang-orang suci karena saya ingin bergabung sama mereka kenapa saya enggak boleh kalau ente bukan aliran kamu enggak boleh ya memang harus satu aliran aja enggak perlu juga kan justru yang satu aliran satu ideologi satu tujuan itu daripada aneh dan ente selalu berseberangan bertolak belakang terus ibarat air dan minyak enggak mungkin bersatu ente sebaiknya pergi dari sini ayo kita jalan yuk eh kalau antum mau lewat izinkan saya ikut saya ingin memeriksa disana ada apa ayo ini bukan urusan ente yang tidak boleh ikut udah kalau mau kenapa itu mau ikut ah ya saya mau ikut kenapa ente ini bukan air aneh ya kenapa memang harus satu aliran saja oke minyak dan air pun biasa bersatu enggak bisa dari dulu dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah bersatu namanya minyak dan air ente bener-bener bahwa bisa memancing emosi bisa minyak dan air itu bersatu dalam santu mangkok contohnya supermi kami bertujuan meniat baik nah ya udah kenapa menuntut ilmu kalau begitu saya ikut dong ayo sama saya aneh udah curiga aneh curik sama ente pergi curiga kenapa saya bukan orang jahat udah pergi pergi-pergi-pergi-pergi-pergi pelajaran jika ente mau ikut silahkan saja jangan-jangan ente nanti belajarin mushantet lagi di sana eh siapa mushantet seujuan pada kami ya udah kalau gitu izinan saya ikut ayo nggak papa ente ini kasih pelajaran mau apa ente ikut kan aneh apa ya terserah aneh dong kalau kamu ada juga punya hak untuk ikut nggak boleh ikut ente eh bikin aneh kesal aja ente pagi-gah pagi pergi-pergi-pergi eh atau enggak enggak ingetkan sekali lagi ini lebih terpergi dan mengganggu urusan kami eh pastinya sih ini tanpa menyentuh kita sakit pasti dia punya siri-sihir ini jelas-jelas ente orang sesat udah terbukti Ayo kita jalan Ayo Ayo kita lanjut ke jalan kita hei 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 ya udah saya ikut kalau begitu pergi ente jangan sampai tongkat ini memukul kepala ente silahkan kalau mau dipukul kalau mampang apa-apa ente bismillah ibi ayati gua berbiayati suratik wabigiatil ayat khairatik Oh 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 bener ente eh eh akhirnya pergi sih baju Oke ambil tokat ente ini berat tuh Oh udah pergi aja kamu kesana awas ente awas sementara sini dulu tapi saya curiga mereka itu mau macem-macem sahabat alangkah baiknya kamu ikuti dulu aja pramen kameramen kalau ada apa-apa nanti kabarin saya udah ayo Assalamualaikum Oh gimana gimana dengan perjanjian kita siap ikut aneh siap-siap-siap banyak aliran kita aliran suci dia ini pas juga udah ada di sini udah menunggu dari tadi sedian aja alhamdulillah bagus-bagus sekarang ente ikut aneh tetep sesuatu karena aneh akan memuji kan semuanya Iya ya Ayo cepat ini waktu kita hanya sedikit eh jangan sampai eh Ayan coba cek di sekeliling sini takut ada yang ngeliat Oh ada tangan dulu ya Oh iya Oh iya Oh iya oke kosong kalau ke sana aja karena tidak tahan dulu eh sini sini Ayo baik cepat kiri sini aneh lupa Ayo bak jangan sampai ada yang ngeliat kita enggak ngeliat kita udah ngeliat kita udah ngeliat kita bisa ngeliat kita udah ngeliat kita ya silahkan instruksi dulu begini Ane bersama murid Ane Ustadz Ahyan akan mengasih ilmu-ilmu kesaktian ilmu kesugihan ilmu agama juga bisa apa ini mau minta kekayaan kekayaan siap saya pengen masuk ke surga ya tepat sekali saya pengen punya segalanya gitu ya tepat sekali Ibu datang ke sini ini tepat sekali ada permintaannya enggak Oh sudah barang tentu udah jelas disini harus memenuhi persyaratan apabila Ibu ingin masuk aliran kita aliran yang suci aliran yang cepat kaya pengen ke surga ada beberapa hal yang harus dituruti dan ikuti peraturannya pertama jangan memakai celana dalam justru kalau pakai celana dalam Ibu ini akan menghalangi menghalangi ilmu-ilmu aneh terhadap ibu tidak bisa masuk dan kedua harus dicukur bulu kemaluannya sama siapa itu sama aneh aneh adalah santrinya Haji abid Hai penutup abud ya Haji abud tepatnya itu nah ini santrinya Ustadz Ahyan ya ini gimana ya persennya sangat berat sekali bagi saya ini justru itu yang paling ringan tapi itu dijamin saya bakal kaya dijamin masuk surga dijamin masuk surga cepat kaya dapat pesugihan dan dicintai bermacam-macam kalangan masyarakat luas ada orang-orang banyak betul sekali ini kesempatan masjid emas jangan sampai menolak di sini tempatnya ya udah tepatnya disini aja kita nggak usah banyak buang waktu lagi soalnya disini aman situ aman iya udah bagaimana Hai boleh boleh nah tapi dijamin saya bakal yang saya pengen itu iya dijamin masuk surga dijamin cepat untuk memahami ilmu-ilmu ilmu kesugihan ilmu kanuragan kesaktian kejayaan dan ilmu kasemaran juga ada disini bagaimana ya udah dan ibu udah pernah naik haji belum 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 nah kalau uangnya belum cukup enggak usah pergi jauh-jauh enggak usah keluarin biaya banyak cukup cium tangan sama saya bulat-balik dan cium ketapa kaki saya itu udah masuk haji aturan yang lain itu yang bedah ini yang sah bagaimana ya silakan kita cukur dulu alat dengan alat-alat cukur dulu alat-alat cukur dulu alat-alat kudang tajam jadi Ayo Ustadz Ayan pegang tangannya ya Mari kita hilangkan dulu Hai bulu-bulu pemaluannya agar biasa bisa cepat naik haji kalau bisa satu bulu ya Kak masuk ukur kita cukur dulu ya bersih ya bersihkan karena itu bulu-bulu neraka iya dan berikutnya ibu harus rela tidur sama saya dua hari dua malam bagaimana iya demi saya pengen kaya saya mau ke masuk surga saya pengen pergi haji dengan cepat siap 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 ya tanpa pengokom biaya saya lera kalau ngayang kamu ngeliat kesana siap dan sampai ngeliat siap hai 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 kamu kan yang tadi udah saya duga kamu ini kesini itu mau ritual sesat Hai ah ente lagi ente selalu jadi pengacau terhadap perusahaan ini siapa ya ini dia orang sesat ini ah tunggu ritual kami iya ente lagi ente lagi eh wapain tetap lagi apa maksudnya datang kemarin Hah ya saya juga tadi bersikeras mengingin mengikuti karena saya tahu kamu orang ini disini mau ngadain sesuatu yang sesat iya ibu itu sebenarnya ditipu bu sama dia ente jangan sembarang ngomong ente fitnah ibu ibu cuman dimanfaatin tubuhnya aja sama orang ini jangan percaya ya kenapa kenapa itu kan saya kan karena saya pengen masuk surga saya pengen kaya setengah Haji ya saya mau aja gitu Pak Ustadz maka tadi sudah sudah terjadi gitu Pak Ustadz Astag Prolo ternyata ente salah satu seorang kusten cabul ya kita begini bicara sama saya kalau pengen dengarkan penjelasan dia saya nggak usah harus banyak duit uang kata dia cukup bingung tapak apa tangan dia aja gitu nah terus yang keduanya kalau kalau saya pengen kaya saya harus disutubin sama dia nah terus kalau misalkan saya mau suci apa namanya mau masuk surga gitu supaya suci saya ini harus dikerok bulu kemalauan saya saya ini cuma kerasnya nggak pakai celana Pak Ustadz gimana Astag Prolo ibu itu cuman dimanfaatin doang bahwa sebenarnya apa yang dia katakan itu bullshit omong kosong walaupun dia memiliki ilmu pasti itu ilmu sihir karena Wahab tapi enggak pakai ilmu hikmah tapi tapi mereka itu memakai ilmu perdukunan ini gimana sih kamu nipu aja ente jangan fitnes ibu ini ha ibu ini udah aneh sucikan ha seperti itu bicara juga disucikan itu disucikan itu sebelum itu bu tak ibu sebenarnya mau dinodain sama warna-warna ente jangan ini kalau bisa kan saya mau saya sudah ditiru-dua dia katanya tadi ngomong lah kayak mah belum tentu tapi ibu cuma udah ditidurin nanti untuk nggak jadi tadi keburu saya datang kamu ini eh jangan seperti itu ngomong lah ente ini bersama anda udah pergi disitu kenapa nt balik lagi ya karena saya mengikuti nt dari belakang gajar ente mau ngacaukan aneh disini bukan mau ngacau kau malahan mau menghentikan supaya tidak seperti ini lagi sekente ya Nah kenapa ente nggak terima saya kacauin memang ajarannya ini ini ajarannya murni suci-suci dari dulu ente ngomongnya suci-suci-suci mulu ini bukan ajaran suci tapi ini ajaran dobol 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 udah aneh bilang ente sama aneh ibarat air dan minyaknya mungkin bersatu ente pergi kesana kami ini orang-orang suci menjalankan pisah bililah ya ente yang sesat selalu menghalangi ajaran pisah bililah itu bukan kayak gini wal jahidu pisah bililah dan berjihadlah di jalan Allah ini namanya bukan jahidu pisah bililah buktinya Ibu Haji ini belum pernah menggelar mendapatkan haji sekarang udah dapat gelar hajah Hai kenapa mau gelar hajah ya karena seru mencium kebak tangan dia mengelepak kaki dia memang dia siapa sesungguhnya bukalmu umroh yang mau haji itu harus pergi ke Mekah bukan mencium kebak kaki dia itu ngabisin biaya ngabisin waktu itu terang dulu buk ini namanya sudah wajah ma'ah cukup-cukup kening tangkang kiri aja udah kaki aja dicium udah cukup berangkat haji itu Pak menteh berangkat haji itu harus ke Mekah ya jauh ke Mekah yang ngabisin biaya-biaya walilahin walilahinasi adalah ini setoa ilaihi sabila ya pokoknya kalau orang yang udah mampu ya ini setoa ilaihi kepada orang terus sabila ya mereka mampu di perjalanan maka mereka wajib itu berhaji wajib ini banyak aturan ribet coba kasih pelajaran dia ente ini pergi dari sini enggak usah ikutin ajaran aneh ini sudah saya mau bawa ibu ini kalau mau pergi hei tidak boleh haram itu hukumnya brengsek ente haram menurut siapa haram kalau menurut saya kamu juga tadi haram kayak gitu aneh udah sah disini udah niat kami mensucikan ibunya aja udah untung bukan menurut saya haram ktnk ktnk kita nggak bisa bersatu ya udah itu ajaran saya bawa saya enggak paham dengan ajaran aneh ente juga enggak paham kenapa air aneh ini gimana Pak Ustadz kenapa kamu ngajakin berantem sama saya jangan percaya omongan dia Bu ini sesat ini oh ente mau berantem aja sini maju ya kalau mau berantem sini udah aneh bilang itu sunah wal jamaah namanya nah mesucikan itu paham ente ah bukan jamiah apa jamiah jangan bawa-bawa sunah wal jamaah eh eh jangan terpegit teh pergi ke-pegitnya mau ngajar saya ya kalau bisa hajar saya enggak enggak banyak ah aduh 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 nah lebay kayak ada orang itu biasa kepala eh aduh jangan aneh ayo mending kita pergi aja ayo kita pergi aja ayo kita pergi aja mau kemana yang tengah bisa pergi dari aneh ha eh ente selalu ngacoin jangan Air kalau saya nggak mau pergi gimana saya akan pergi kalau membawa Ibui ini udah jelas-jelas aliran sesat betul eh ayo sekarang kalau mau diskusi tentang ajaran disini saya sama saya diskusi sampai selesai banget sesat ya bawa kita kita benda semua seperti itu ya nggak ada oh 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 em... Guan... сог... eh... Qajalnya dengan gunanya kita gak jaga lawan ini kampret kampret gua Uh 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 panas tangan ente bangun ente bangun lawan saya kalau memang ente sakti lebih baik ente pergi dari sekarang dari tempat ini pergi sana ente nggak mampu nggak becus ngurusin ibu ini nggak bisa mencucikan banyak aneh di sini ini gimana Pak Ustaz? diam diam saya memang tidak becus semua batik ibu ini saya tidak bisa becus membantu ini saya tidak bisa tapi saya juga setidaknya tidak pandai menjadi penipu seperti kalian ente pinter membalikkan fakta katanya ini butuh ente kami sudah berusaha untuk mensucikan ibu ini sekarang gini aja ibu tadi disucikan apa saja yang ibu minta saya pengen kaya nah sekarang kamu bisa nggak memberi kekayaan kepada ibu ini ayo setelah ritual nanti tunggu dalam 1x24 jam pasti ibu ini kaya betul ya sekarang aja nggak perlu 24 jam kalau kamu memang benar-benar sakti semua juga proses nah berarti kamu masih lemah kalau butuh proses ente berarti ngaku Tuhan kalau gini caranya saya bukan ngaku Tuhan saya ingin membuktikan bahwasannya kalau memang anda itu benar-benar hebat buktikan sekarang apakah ente mampu bisa mensucikan dia detik ini juga? saya tidak bisa mensucikan dia tapi saya juga bukan penipu seperti ente dan ente juga mampu bisa memberi kekayaan detik ini juga sama ibu? nggak bisa rupa Rupanya oh ternyata ente belajar ilmu sihir juga ya? santri abun santri kiabun selain ilmunya tinggi agamanya tinggi ini punya kesaktian juga pasti itu soalnya wahabi nggak perlu percaya sama ilmu hikmah pasti itu ilmu sihir ente jangan-jangan ente yang punya sih kalau memang itu bukan ilmu sihir ayo kekuatan sama saya disini lawan ayat ya Oh ya kau ya mati nipisoro zolimin ya kau ya mati nipisoro zolimin ya kau ya mati nipisoro zolimin ya kau apa mau maju juga kamu mau gantian ayo silahkan gantian dulu satu-satu apa kamu mau ngeluarin arudu lagi ya baria malik ya kudus salam keluarin semua jampe-jampe kamu kalau bisa glir gunung lir jatilir sadet hadir-hadir Allahumma parik jamahumma satisab lahumma dikirim menjelilah damahum Allahumma dan belum terbiro ya Rabi roh apa mau berdua melawan saya silahkan silahkan mau berdua silahkan jangan lebay apa kamu menyerang lagi baru punya kekuatan segitu saja sudah sombong ini anak buah haji abad satrija abad yang satri mana guna kalau berani jangan keroyokan dong satu-satu enak aja ente ya sesuai lah saya kalahin satu-satu dong kalau berani mesti sekali lagi Kak hahh piliyah BMT baru gergit Jadinya saya ini harus proses sama ente ya? Diam dulu, diam dulu. Ini susah ibu. Gak boleh. Jangan ini ke dia. Nur gunung lirasi sirit nur nur turuh dihadir-hadir. Katakan nama saya. Siapa guru kamu? Guru adek kiai abun. Hah? Kiai abun. Kiai abun itu siapa? Itu kiai paling sakti. Paling sakti? Iya. Apa saja yang diajarkan sama kiai abun? Ajar suci semua. Ajar suci gimana? Bisa ke surga. Ke surga itu bukan kayak gitu caranya. Sebentar. Bu, jangan dulu. Jadi aja sekarang. Gimana? Kamu mau bertobat nggak sama Allah? Ajaran suci. Ajaran suci. Sudah tahun-tahun anak ikut kiai abun. itulah hukuman pada kamu kalau kamu tidak mau bertobat sekarang kamu mau ikut ajaran saya atau tetap bersikeras sama ajaran kamu udah biarin Bu itu semua orang sesat ini apa lagi ceritanya ibu ini dari mana Bu Oh diri Sumedang jadi ke sini mau ngapain itu itu sebenarnya Bu hati-hati penipuan itu sesat jadi di zaman sekarang itu kita itu memang walaupun kita bersyariat maafnya ngomong semua butuh proses enggak ada yang instan orang yang ngepet aja butuh proses dia harusnya kerja malam-malam kan harus pakai lilin segala macam betul enggak apalagi secara ini penipu ragu berhubung saya ambisi saya itu pengen Iya pasrah aja gitu ya bener aja bener gitu taunya ya untuk Pak Ustadz kemurut datang itu tapi saya dicadaran saya tadi sama dia udah yang udah udah biarin udah tapi jangan sampai terurang lagi ibu datang ke tempat-tempat yang salah ya nah sebenarnya gini aja Bu saya punya beberapa produk ya punya beberapa itu mungkin bisa membantu ibu contohnya seperti kalau kita kan manusia ya kalau ingin punya duit kita harus kerja nah cuman dibalik kerja itu kita dibantu dengan doa dibantu dengan ikhtiar dan saya juga punya produk dalam beberapa tersebut apa usaha ibu saya pecel ayamnya ada di sini penglaris usahanya untuk pecel ayamnya nah ibu pakai aja ya sahabat ya garam asma ini apa itu jadi garam asma ini ibu bisa taburin di tempat usaha ibu pecel ayam ataupun dimasakkan ibu Insyaallah jadi kuliah apa namanya konsumen itu bakal disitu terus dan buat sahabat juga selain garam asma ada juga madu rukyah yang telah dirukyah oleh ke mercon ya dan bagi anda semua ibu juga ya yang ingin mendapatkan produk-produk ke mercon ya ibu kan enggak tahu ya coba ibu buka aplikasi shopee ya sahabat anda juga dengan cara klik guru saya ya jadi dengan cara klik pencarian ke mercon al hikmah maka semua produk ke mercon akan ada di situ ada harganya juga lengkap ya ada nih keluarin dulu madu garam asma terus jamu sakti mercon kapsul daun bidara tuh kapsul daun kelor dan satu lagi ada ada apa namanya nih kulit kijang nah ada juga sapu tangan asma minyak Istanbul Turki cuman saya enggak bawa ya buat sahabat apa semua itu ya ada di aplikasi shopee ya tinggal klik pesen ya untuk pembayarannya gimana karena jauh kan pembayaran bisa ke adminnya nomor adminnya dimana ada di YouTube di cek aja di YouTube ya di channel YouTube tim mercon official sama Gus mercon official dan untuk pembayaran bisa aja transfer melalui rekening pribadi beliau atas nama Jaki Hai Kaliman dan satu lagi atas nama hajadah di kursi abu tapi ingat banget selain itu jangan dipercaya sekarang banyak fotonya ke mercon dan eh namanya mercon tapi nomor rekeningnya bukan nama atas nama Jaki Hai Kaliman itu bohong dan kebetulan kami juga sedang membangun majelis talim ya sahabat ya ada kepada ke sahabat minta doa dan eh kelancarannya untuk pembangunan tersebut ya semoga tidak ada langsung apapun dan kepada sahabat ingin membantu secara doa silahkan ataupun tenaga ataupun materi harta berda berimpak silahkan jangan takut-takut jangan ragu-ragu Insya Allah akan lalu ganti dengan akhirul amal dengan sebeg-begnya amal tidak di dunia maka akan lalu ganti di akhirat Oke saya pamit saya akhiri wabillahi tupi kudidai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh produk ke mercon di akun shopee ketika mercon al hikmah di pencarian shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk ke mercon mulai dari madu jamu sakti ke mercon kemudian kapsul herbal daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepo oleh guru besar ki mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusanan di nomor WhatsApp 08 12 14 68 40 98 Terima kasih selamat menikmati